Berdasarkan data DPRD Kabupaten Kuburaya, kondisi jalan dengan kerusakan ringan hingga berat masih mendominasi daerah tersebut, sehingga presentasi jalan yang layak masih sangat minim. Terlebih wilayah Kabupaten Kuburaya yang cukup luas membuat perbaikan jalan sudah tentu memakan waktu lama, sedangkan masyarakat sudah tentu menantikan jalan yang layak guna menunjang perekonomian. Untuk mengatasi permasalahan ini, Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya Agus Darmansyah meminta kepada pemerintah kabupaten untuk bersinergi dengan pemerintah desa guna memedahi jalan-jalan yang rusak. Agus menjelaskan, APBD bisa digunakan untuk memperbaiki jalan poros kabupaten dan kecamatan, sedangkan jalan lingkungan di pedesaan menjadi kewenangan pemerintah desa terkait. Karena itu, Agus menilai selama ini pemerintah daerah terlalu fokus membenahi jalan-jalan lingkungan, sehingga jalan kabupaten yang menghubungkan ke sejumlah kecamatan banyak terabaikan. Yang seharusnya menjadi keundangan desa, sehingga jalan-jalan poros kabupaten ini agak terabaikan. Itu loh masalahnya, ratusan miliar kita hanya membangun jalan-jalan lingkungan, jangka dan sebagainya. Harusnya ratusan miliar ini kita kosenkan untuk jalan-jalan poros kabupaten. Sehingga jalan poros kabupaten ini, jalan poros aritar kecamatan ini bisa segera tertentaskan. Sementara itu, Kepala Desa Durian, Usman Fakih, menyambut baik permintaan dari DPRD Kabupaten Kuburaya. Dirinya menilai, hal ini bertujuan untuk mempercepat perbaikan jalan lingkungan yang rusak. Untuk di Desa Durian, masih ada 50 persen jalan yang tak layak untuk dilalui. Mengenai saya, saya kelaku Kepala Desa-Desa Durian, Kecamatan Sungai Mbawang, Kabupaten Kuburaya. Atas nama saya, Usman Fakih. Maka dengan anjuran tadi sudah rapat, masalah itu, dana desa ada berapa persen digunakan dengan jalan lingkungan. Maka dengan itu, saya sudah siap melaksanakan. Sitar 50 persen saja. Taukah Anda, lampu LED Eko King mendukung penerangan di Indonesia? Selain itu, dapat menerangkan ruangan Anda secara maksimal. Tidak percaya? Ini buktinya. Ada kabar baru, saudara sekalian. Sekarang, saatnya kita ganti lampu dengan LED dari Eko King, saudara. Tetap hidup, walau lampu mati. Lampunya hemat listrik sampai 90 persen, saudara. Cahainya terang, tidak bergaris-garis, dan tidak buat mata sakit, saudara. Ada logo SNI-nya. Kini, saatnya kita pakai lampu pintar LED Eko King, saudara. Ingat LED, ingat Eko King. Terima kasih. Terima kasih.